Pemirsa Anda masih menyaksikan kabar pagi. Pemirsa untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas terkini di sekitaran kawasan ASMK Jakarta Barat, kami sudah terhubung dengan Priptusarah yang akan mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat pagi Priptusarah. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di tempat ataupun kawasan ASMK Jakarta Barat, tempat Anda saat ini mengabarkan? Baik, terima kasih Fasal dan juga Andi Kumala. Serta selamat pagi Pemirsa saat ini dari kawasan ASMK saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Arus lalu lintas dari arah kota tua yang akan menuju ke gunung sehari dalam keadaan ramai lancar, masih didominasi oleh kendaraan pribadi maupun roda dua. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas di kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan terdapat pembangunan proyek MRT. Sementara arus lintas dari arah sebaliknya, dari gunung sehari akan lurus mengarah ke ASMK dan masih dalam keadaan yang kondusif ramai. Peningkatan volume kendaraan serta antrian kendaraan terjadi hanya menjelang traffic lights lepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 40 km per jam. Dikarenakan kawasan ini dekat dengan pasar tradisional, kami menghimbau bagi Anda untuk mengantisipasi terhadap banyaknya aktivitas masyarakat, penyeberan jalan serta angkutan umum yang menaik turunkan penumpang. Dan selanjutnya arus lintas dari arah ASMK akan mengarah ke gunung sehari atau kota tua pada pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar. Tentunya pengendara dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan normal, selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 248 kasus laka lantas dengan rincian 26 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 293 luka ringan. Dari 248 kasus laka lantas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan faktor penyebab laka lantas dikarenakan pengemudi gagal menjaga jarak aman. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, selalu pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9. Stop langgaran, stop celakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Terima kasih, Briptu Sara, laporan lalu lintas dari kawasan Asem ke Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.